Pihak Polsek Jatinangor, Kabupaten Sumedang merazia minuman keras yang kembali marak beredar. Salah satu warung yang berkedok berjualan kebutuhan harian, kedapatan menyembunyikan dan menjual minuman keras berkadar alkohol cukup tinggi. Salah satu warung tempat menjual minuman keras ini digeledah anggota Polsek Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Petugas pun menggeledah sejumlah titik yang diduga menjadikan tempat untuk menyembunyikan miras. Benar saja, petugas menemukan belasan botol berisi miras yang disembunyikan di bawah tumpukan pakaian dan di sela-sela lemari. Sebelumnya, pemilik warung yang bernama Nancy berkilah jika dirinya memiliki minuman keras. Namun, saat petugas berhasil mengamankan barang bukti miras, Nancy pun tidak dapat mengelak lagi. Polisi langsung membawa belasan botol miras tersebut ke Mapolsek Jatinangor. Sedangkan pemilik warung didata dan dimintai keterangan. Untuk sementara, Nancy hanya dikenakan pasal tindak pidana ringan. Baik, miras ini ditemukan di beberapa tempat. Karena dalam penjualan miras tersebut, dari luar tidak kelihatan bahwa tokonya adalah tokonya barang harian, barang pelotong. Dan kita melaksanakan pengeledahan di dalam rumahnya, kita temukanlah barang-barang miras tersebut di tempat-tempat yang terpisah. Di antaranya di kantong jaket, kemudian di tempat cucian-cucian kotor, kemudian di dalam lemari, dan di dalam bantal. Pengungkapan miras ini berdasarkan laporan warga yang mengetahui jika selama ini warung di pinggir jalan tersebut kerap menjual minuman keras berbagai merek. Peredaran minuman keras di Kabupaten Sumedang mulai marah kembali. Polisi pun akan terus gencar meraziah untuk membersihkan wilayah Sumedang dari peredaran minuman keras.